Di, malam om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om. Serah terima jabatan atau sertijab Komadan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantama 5 tesni berganti. Dari laksamana pertama TNI Eko Wahyono berganti dan diserahkan ke Koloner Marnir Joni Sulisyawan. Dalam sertijab ini, laksamana muda Yayan Sofian selaku Pangkawarmada II berharap dengan adanya pejabat baru dapat melanjutkan apa yang sudah diraih pejabat lama, sehingga tugas yang dibebankan ke Lantama 5 bisa berjalan dengan baik. Serah terima jabatan atau sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantama 5 resmi berganti, dari laksamana pertama TNI Eko Wahyono berganti dan diserahkan ke Kolonel Marnir Joni Sulisyawan. Pada Senin 23 Oktober 2023, di lapangan Apel Mako Lantama 5 Tanjung Perak, Surabaya, upacara serah terima jabatan ini menandakan secara resmi rotasi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut khususnya Lantama 5. Laksamana pertama Eko Wahyono akan menjabat sebagai Wakil Komandan atau Wadan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodik Lata, sedangkan Kolonel Marinir Joni Sulisyawan sebelumnya menjabat sebagai Wadan Pasmar 1, kini menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Laksamana muda TNI Yayan Sofian selaku Pangko Armada 2 dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lantama 5 yang berada di bawah jajaran Kuarmada 2 tentunya memiliki nilai strategis yang tinggi. Baru saja kita menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Kemandan Lantama 5, Surabaya. Jadi Kemandan Lantama 5 ini merupakan salah satu Lantama ataupun Pangkalan Angkatan Laut di bawah Kuarmada 2. Dan tentunya memiliki nilai strategis yang cukup tinggi sehingga saya menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama, laksamana pertama TNI Eko Wahyono yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan berikutnya akan dijabat oleh Kolonel Marinir Joni Setiawan. Dan tentunya dengan dinamika penugasan yang begitu kompleksitas, ini memerlukan energi dan kesiapan Pangkalan untuk mendukung tugas-tugas yang dimpan oleh TNI Angkatan Laut Shakira. Terima kasih. Nanti aku belajar ke Naya ya, Nanti aku belajar ke Naya ya, Mas Yom Di! Malam Om! Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Mas Yom! Sebuah inovasi kapal wisata bertanaga listrik dibuat oleh mahasiswa Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang berbentuk prototip ini akan dikembangkan untuk menjadi kapal wisata sebenarnya yang bisa digunakan untuk mendukung pariwisata maritim di Surabaya. Sejumlah mahasiswa teknik perkapalan Muhammadiyah Surabaya melakukan uji coba prototip kapal wisata bertanaga listrik di Kalimas Surabaya. Mahasiswa menguji coba kapal wisata bertanaga listrik hasil inovasinya yang baru. Kapal wisata ini dibuat sebagai bentuk inovasi mahasiswa untuk menjadikan listrik sebagai tenaga utama kapal pengganti bahan bakar minyak. Sehingga tak hanya motor atau mobil yang kini telah banyak dikembangkan menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya tetapi juga kapal atau bahkan perahu nelayan. Karena kapal bertenaga listrik lebih ramah lingkungan dan tak menimbulkan polusi seperti bahan bakar fosil. Selain itu kapal listrik ini akan dikembangkan dengan pemakaian solar cell untuk mengisi daya listriknya sendiri. Mahasiswa membuat prototip kapal wisata bertanaga listrik keunggulannya selain ramah lingkungan juga memiliki kecepatan dan kekuatan sama dengan kapal lainnya. Kepulangan dari kapal ini mungkin kita pakai lambung monohal. Nah lambung monohal ini itu menggunungkan di speed atau kecepatannya sama stabilitas kapalnya itu lebih bagus daripada pakai yang katamaran atau lambung dua. Dari sini itu ini yang elektrik ini berbahan triplek dan campuran resin. Jadi lebih tahan kuat. Sementara itu dari penjelasan dosen perkapalan Universitas Muabadiah bahwa kapal listrik ini akan dikembangkan kembali dan hanya tinggal merubah dimensi kapal untuk menjadi kapal wisata sesungguhnya. Kapal wisata ini akan bisa dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata maritim di Surabaya atau kota-kota lainnya. Prototek itu sebenarnya adalah bentuknya nanti akan bisa divisualkan untuk menerjadi. Tidak ada masalah. Jadi ketika kita ubah dimensi maka pengembangan bisa dilakukan. Seperti itu. Karena yang untuk kapal listrik ini tentunya sekarang menjadi tren ya Pak ya karena dia lebih ramah lingkungan dibandingkan yang berbahan bakar fosil. Jadi untuk pengembangan kapal wisata mungkin bisa diaplikasikan juga untuk di wilayah Surabaya. Untuk menunjang pariwisata di Surabaya seperti itu. Selain membuat prototipe kapal listrik, mahasiswa juga membuat prototipe kapal cepat bertenaga fosil sebagai pembanding. Diharapkan dengan adanya prototipe ini mahasiswa bisa membuat kapal listrik dengan dimensi sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Diharapkan dengan adanya prototipe ini mahasiswa bisa membuat kapal listrik dengan kapal listrik. Terpopuler, wiska perlu bingung mana? Soal drama korea favoritmu bakalani hadir neng layar kolco omahmu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Me Ono Nang, Surabaya TV Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya Pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Masi om! Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya Pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Masi om! Pengumuman Makfud MD Bagai Bakal Cawapres Menampingi Bakal Cawapres Ganjar Pranowo Oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Disambut Antusiat dan Euforia Kader dan Simpatisan PDIP Di Jawa Timur PDIP Jawa Timur pun menargetkan Menang dalam Silpres 2024 Dengan suara 62% Tampik sorak dan euforia Kader dan Simpatisan PDIP Jawa Timur Pecah Di Aula Kantor DPD-PDP Jalan Kendang Sari, Surabaya Saat menyaksikan pengumuman yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Yang menyebutkan nama Makfud MD Menjadi Bakal Cawapres Mendampingi Bakal Cawapres Ganjar Pranowo Euforia kegembiraan para kader dan simpatisan PDIP ini pun membahana di ruangan Aula Usai menyaksikan nonton bareng atau nobar pengumuman Bacawapres Mahfud MD ini Pimpinan PDIP Jawa Timur Dengan didampingi pimpinan partai pendukung dari Hanura, Perindo, dan P3 Memotong tumpang sebagai tanda syukur dan siap bergerak dalam Pilpres 2024 Sekretaris PDIP Jawa Timur Sri Utami Menegaskan optimismonya terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres nanti Pasalnya sosok Mahfud MD dinilai sosok yang tepat menjadi pasangan Ganjar Karena sudah didambahkan rakyat Jawa Timur Karena itu PDIP Jawa Timur menargetkan menang dalam Pilpres nanti dengan target suara 62% Beliau adalah kader nanda dan berulang Kader yang misi, yang baik, yang tegas, yang rekam sejap baik Dan utamanya beliau berasal dari pulau Madura Harapan kami saudara-saudara kami di Madura Panjirnya sudah punya wangkil yang luar biasa Langkah monggong, berkondong-kondong bernama kita Para Tentang TV untuk menangkap gama Insya Allah sesuai dengan harapan Pak Ketua di dalam rangpor Di lima, 62% Kalau bisa 75% Alhamdulillah Jangan dihajar Dengan berjasama dengan rekanan Neman Stadi, Surabaya TV Di, malam om Malam di, jangan lupa charger mobilnya Pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Makasih om Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton